Main misi alien part 3, langsung aja. Fiat, apalagi yang kau perlukan dariku. Sudah kubilang bukan aku pelakunya. Kumohon percaya lah padaku. Aku juga tidak mungkin mencoret-coret dinding seperti itu. Wah, kalau bukan dia lalu siapa? Kayaknya tunggu aja nanti muncul nih Cesar, wapak udah tau. Woy, lagi ngapain lo disini? Eh, ngomong-ngomong. Gue abis jepukin alien culun, mukanya bikin kesel aja. Apa katamu? Iya, ada alien culun gue hajar pake pentungan yang lo kasih. Kesel banget lagian gue. Masa alien punya komputer bagus? Jadi gue hajar dia. Waduh, kamu parah, Cesar. Hah, kenapa kamu melakukan itu? Aku si kamu pentungan bukan buat hajar alien, tetapi untuk melindungi diri sendiri. Aku udah percaya kamu bahwa para alien yang melakukan jahatan, tapi ternyata kamu lah penjahat sebenarnya disini. Apaan dah loh. Komen lo juga ikut ikutan bela alien. Mereka itu gak layak di kota ini. Gue baru aja rampas uang dari orang yang temenan sama alien. Lo juga mau gue hajar. Udahlah, gue udah ketemu cara ngusir para alien. Jangan ganggu gue lagi. Awas aja kalau gue liat bela alien alien. Siap-siap aja loh gue hajar. Ternyata yang pukul napos, si Cesar. Ada apa nih, Vian? Aku takut banget nih. Ternyata selamanya temanku sendiri melakukan kejahatan terhadap alien. Dia berkali-kali menghasutku untuk mencik alien dengan berkata bahwa mereka jahat, tapi ternyata dialah penjahat sebenarnya. Terusnya aku tidak mudah terasat olehnya. Aku takut banget karena dia kuat dan suka mukul orang yang tidak setuju dengannya. Kamu jaga diri ya. Aku mau sembunyi dulu. Wah, oke Vian. Wah, ada napos di sebelah wanat kita. Oi, ada apa? Hah? Ternyata orang yang ambil duit lu sama kayak orang yang bikin gue. Dan temannya sendiri yang bernama Vian dihancet sama dia. Gue sebenarnya udah dapet info mengenai bodyguard alien baru. Awalnya gue mau minta jasa dia buat jagain gue. Tapi setelah dengar cerita lu tentang Vian, bikin gue jadi perhatian dan khawatir. Mendingan bodyguardnya lu sewain buat dia aja. Seharusnya bodyguard itu ada di malam hari. Ini ada alien kecil nih di dekat taman. Bodyguard. Ada apa? Kecil? Jagain orang? Boleh aja. Selalu bayarnya, dek. Oh, oke. Siap, bos. Nih, kita bayar. Wah, kemana kamu kecil? Oh, besar. Iya, kemana kamu alien besar? Wah, dia mau jagain Vian nih. Nah, gimana nih? Nah. Wah, eh, kamu takut? Aduh, ampun. Bukan aku yang mau mukul alien. Gue mau jagain lu, bukan mukul lu. Apa? Ini bodyguard dari alien yang digebuk cesar? Aku kira kamu datang untuk melas dendam karenaku. Tetapi datang untuk menjagaku. Seharusnya aku tidak berpersangka buruk pada siapapun sebelum mengenal. Benar, Vian. Sangat mantap. Alien tuh ternyata sangat baik. Aku merasa bersalah telah mencurigai mereka. Kalau begitu, bisakah kamu membawakanku barang yang disukai alien tersebut? Aku ingin membalas kebaikannya. Tiga toilet ya. Nih, WC ketiga nih. Bicara. Ngapain lagi? Oh, dia mau kasih kenapos nih. Oh, di sini ternyata deket taman. Halo, alien. Perkenalkan nama aku Vian. Oi, Vian. Nama gue napos. Sebelumnya aku mau minta maaf karena telah mencurigai para alien. Dan aku juga berterima kasih karena kamu sudah memberiku bodyguard. Ini ada beberapa hadiah buat kamu. Waduh, makasih banget, woy. Kita harus membeli cesar pelajaran karena telah menyakitimu. Orang sepertinya tidak boleh dibiarkan seperti itu. Yoi, gue studio tapi sebelumnya kita perlu alat-alat untuk melindungi diri kita. Toko pamanku menjual taman alien lho. Mendingan kita beli aja buat melindungi kita. Dua taman alien. Ini taman alien nih. Terima kasih tamengnya. Sekarang ayo kita susun rencana untuk mengalahkan cesar. Iya, kita sebahas dendam. Eits, sabar. Sebelum itu kita cari tahu dulu hasil penyelidikan polisi. Baiklah, kalau begitu nanti kita ketemu lagi ya. Waduh, papa tercium. Eh, buduget. Kamu boleh pergi. Kami sudah punya tameng jadi bisa jaga diri. Yakin, deh. Buset, war-war kali. Aduh, waduh. Yaudah, kalau gitu. Waduh, papa ternudai sama dua pria ya. Waduh, satu om-om satunya abang-abang. Nah, ini siang hari ini di deket toko alien. Hai, saya akan beritahu perkembangannya tentang penyelidikan. Lah, kemarin kamu cuma ngapus cat doang. Nggak, hilang-hilang lagi catnya. Selama jika ini lebih lanjut, kami menunjukkan petunjuk yang mengarah bahwa pelaku ingin membuat sebuah senjata. Senjata ini nampak berbahaya dan kami tidak tahu dari mana asalnya. Bisa kamu mencari petunjuk lebih lanjut mengenai senjata ini? Bantu saya cari petunjuk tentang pelaku. Apa itu? Ini kayaknya acak sih barangnya ya, blueprintnya. Pertama, deket tong sampah. Tapi nggak tahu juga sih. Bapak kasih tahu aja ya. Kedua, di kanan warnetnya. Di bagian sini nih. Ini barangnya nggak perlu kain kasih. Tinggal diambil aja. Ketiga, di warnet musang. Keempat, deket patung nih di taman. Kelima, di bawah ring basket. Enam, deket kantor polisi. Tujuh, dalam toko chat. Yang terakhir, di dalam toko bekas. Yang ke-8. Kalau sudah, kita bicara di sebuah poloannya nih. Terima kasih telah membantu. Berdasarkan blueprint ini, seperti senjata ini sangat bahaya. Saya akan segera meneluarkan hal ini kepada tim kami. Kalian sebaiknya berhati-hati dan menunggu pihak polisi yang bertindak pada malam hari. Peringatan. Quest ini menyebabkan barang-barang di lapangan basket akan menghilang. Atau pindahkan barang-barangmu ke tempat lain. Wah, oke. Wah, dan apa nih? Napos sama Pian berkumpul. Kayaknya kita akan menghajar Cesar ya. Oi, gimana perkembangannya? Wah, kamu udah mulai ikut-ikut Napos. Apa? Bagaimana mungkin dia punya senjata itu? Senjata itu merupakan senjata militer alien yang sangat berbahaya. Hah? Apa yang terjadi? Cesar? Tidak mungkin. Bagaimana bisa nak ke sana dia? Iya. Wah. Sok GG lu. Iya. Wah. Tembakan nerf apa yang mainan? Wadih. Buset. Tembakanannya. Wow. Lagi sama cara mengukulnya. Kalau kena kita kena serangan apa nih? Coba kita kenain diri ya. Wih, wih. Serang ekonomi dia. Buset. Nyerangnya ke SP. Coba kita pakai. Aduh, sakitnya. Ih, gimana cara buat ngantiin dia? Lemper di ini apa ketameng dia? Oh iya, lemper tamengnya ke dia. Anak-anak. Pukul-pukul. Malah pargoy pula dia. Kalau dia ada kayak gitu, kita cerita tameng. Ada cara buat dapet tamengnya nggak? Nih buat lo. Mana napos, napos. Lemparin tamengnya. Mampus kamu. Ekonomi. Ekonomi. Ini lebih sadis dari Majek. Kita tunggu aja sampai napos kasih itu. Wits, wits, wits. Oh nggak, nggak kaget apa. Ada tulisan putih. Oke, ini kena serangan ekonomi lagi. Tolong. Ekonomi. Ukul, 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 ukul. Matilah. Kalau kayak mau aman, gerak gini aja nih. Gerak gini, baru kalau misalnya itu kalian lihatin. Tembakannya makin cepet loh. Tembakasi cesar. Udahlah, matilah. Sakit ekonomi papa. Napos. Mana? Mana napos? Udah, udah matilah. Ya, masih hidup sekali lagi. Ah, tolonglah. Set, ada mekanik kita. Papa sudah latihan. Rip M kamu ya. Nih, papa lempar nih. Ah, kena kamu. Udah habis kamu. Acih. What? Wah, Fian. Awas, Fian. Kamu nggak bantu ngapain beri sana. Mundur dong belakang. Awas. Wah, tidak. Wah, tembakan merah kayak ini. Wah. Hati-hati, Fian. Oh, tidak. Napos. Wah. Wah, tidak. Napos. Kamu cesar. Bisa dipantulin apa? Wah, kita bisa pantulin kenapa kita selemper tamengnya ke dia. Hai. Wah. Wah, terbang dia. Wah, bisa gitu mula. Wah. Napos. Tidak. Napos sekarat. Waduh, kamu melarikan diri. Woi. Balik kamu cesar. Tanggung jawab. Wah, apa itu penyihir? Ya, ada penyihir terbang. Chapter 2. Wah. Napos. Napos mati. Iya, kah? Beberapa hari kemudian. Halo. Tidak kerasa ya beberapa hari sudah berlalu setelah pergi dengan Napos. Biasa sekali aku. Hah? Napos beneran mati nih? Napos mau ngobarkan dirinya untukku. Iya. Soalnya kamu beban. Padahal dia seorang alien dan aku seorang manusia. Tapi dia tidak panang bulu. Baru saja aku bertemu dengan alien yang tulus seperti dia. Tetapi dia pergi. Kenapa semua orang baik pergi duluan ya? Gak selalu sih. Kemarin aku bertemu pemannya. Kata dia dulu Napos pernah membantumu saat kamu sedang bertarung. Kata pemannya Napos yang memberikanmu granat dan sah saat kamu melawan majek. Eh, dia yang bantu kita lawan majek kemarin? Saat ini aku tidak akan berpasang keburu pada siapapun. Ternyata Napos dibantu kita melawan majek saat itu. Yang granat disco itu loh. Aku berjanji aku tidak akan rasis seperti cesar. Aku berjanji akan menghargai perjuangan Napos. Aku perlu waktu untuk berduka. Jadi aku mau pulang kampung dulu. Terima kasih ya. So jaga diri ya. Wah. Lalu kuburan Napos dimana? Yang bener nih. Napos mati nih. Yo, Paman. Kamu masih bisa berjoget setelah Napos mati? Katanya. Selalu tersenyum. Oh. 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 Paman Napos. Dia tetap ceria walaupun keponakannya baru saja meninggal. Iya. Dia walaupun kelihatan kayak gini. Tapi dalam hatinya sangat hancur ya. Yaudah. Papa beli kamu punya barang banyak dah. Tambah yang alien. Satu. Ini. Papa beli buat kamu aja. Buat jaga-jaga. Keponakmu Napos itu sangat berjasa ya. Iya. Dia telah menolong Papa dari sejak lama gitu kan. Dari saat Majek. Iya. Dia sudah nolong gitu. Dari sejak lama. Ngomong-ngomong kuburan dimana? Papa mau kunjung dong. Iya. Papa mau taruh WC di atas kuburan dia. Dia kan suka toilet ya. Papa mau taruh. Gak mau kasih tau nih pamanin Napos. Oke. Jadi begitulah misi alien chapter 2 part 3. Diakhiri dengan kepergianan Napos. Teman kita. Yang telah menolong kita. Dari chapter 1. Melawan Majek. Dan sekarang dia akhirnya meninggal. Ternyata tembak sama Cesar. Kamu sangat penjasa sekalian Napos. Jika Papa menemukan kuburanmu. Akan kamu pastikan. Papa menaruh toilet yang banyak di atas kuburanmu. Oke. Sampai jumpa semuanya. Anak-anak. Ya. Itu aja misinya. Selamat tinggal Napos. Untuk selamanya. Iya. Jasa mau akan bapak kenang.